So we try Ambil minumannya kalian And let's cheers Ding Let's dive in to the story time itself Alright Seperti yang kalian bisa judge sendiri Aku adalah manusia yang emang sering berkeliaran di social media Post video, ngobrol-ngobrol sama kalian Dan juga muncul di instagram Posting-posting foto dan lain-lain sebagainya Betul? Dan gak jarang juga aku mengenakan celana pendek Well, there's nothing wrong with it Unless you are going around Posting photos and showing your flaws Dan kalau misalnya kalian belum tahu backstory-nya Minyo Kalian bisa cek link di description box di bawah Disitu aku menceritakan mengenai apa? Kakinya aku Yes, karena kakinya aku itu tergolong kaki yang Minyo gak bisa bilang sempurna It works Aku berjalan, aku bisa jalan-jalan Aku bisa loncat, aku bisa lari Aku bisa melakukan aktivitas dengan kaki aku Tapi secara estetik Secara estetik It's not that perfect Oke, aku punya banyak luka di kakinya aku Itu juga karena masalah fisik yang aku ceritakan di video yang aku sebut barusan Dan social media Always serve you the best Always serve you something pretty lah gitu kan Terlalu ngasih lihat ke kalian sesuatu yang cantik Yang perfect Yang segalanya Yang pujaan, dambaan, dan segalanya Dan mengingat kondisi aku Aku bukan tergolong orang yang seperti itu Yang memiliki standar yang seperti itu Dan aku juga bukan tergolong orang yang malu atau menutup-nutupi kondisi kakinya aku Makanya banyak banget pertanyaan di luar sana Aku sering banget dapet DM Setiap kali aku pakai celana pendek Atau setiap kali aku pakai rok Atau yang at least yang menunjukkan kakinya aku Yaitu pertanyaan di mana Kak, kok bisa pede pakai celana pendek? Well, pokoknya pertanyaannya berhubungan dengan kepercayaan diri Dan of course, aku aware banget Pasti banyak orang di luar sana yang memang tidak seperti aku Yang bisa bebas dengan bebasnya Dengan hati yang ringan Yang nggak segitu mudahnya untuk menunjukkan dirinya secara utuh Secara apa adanya Dan di sini aku akan sekalian ngobrol-ngobrol lah sama kalian Dan juga ngasih kalian sedikit pencerahan Sedikit serpihan pikirannya Minyo mengenai masalah ini Minyo emang terlahir dengan kondisi seperti ini Minyo nggak bisa bilang ini tuh kayak semacam kutukan gitu ya buat Minyo Malah ini buat aku adalah semacam blessing in disguise Dengan kondisi ini aku bisa jadi aku yang sekarang, ngerti kan? Kayak I will not wish for any other life than this Aku nggak berharap memiliki kehidupan yang lain Selain yang aku punya sekarang Memang pada dahulu kala ada poin di mana Memang Minyo nggak bisa menerima diri Minyo apa adanya sama sekali Like 100% I hate myself of course Manusiawi untuk punya pikiran seperti itu Amat sangat manusiawi guys Karena apa? Apa yang kita lihat di media pada zaman dulu Minyo kecil Ya kita cuma punya TV, majalah, internet juga baru-baru ada gitu kan ya Ya kita disuguhin sama hal-hal yang perfect Sama image-image yang perfect Image wanita yang perfect Yang harusnya tuh seperti apa ya yang mulus, yang nggak punya codet, yang apa-apa Itulah makanya adanya standar beauty di luar sana gitu ya Itu adalah standar umum beauty pada umum Yang sebenarnya Minyo juga nggak bisa salahin Of course, we like pretty things Dan untuk masalah komersil We cannot like, there's like people out there will not accept something less than perfect Hard truth but well I've already make peace with that kind of mindset Namanya juga media ya gitu kan Mereka pasti hanya ingin menampilkan yang bagus-bagus aja Yang emang menarik gitu kan Dan sedangkan apa yang aku punya jauh dari menarik pada saat itu Yang aku pikirkan pada saat itu Dan mindsetnya aku, aku tidak menarik sama sekali Yes, we are going back to the olden days first Karena kalian harus lihat akarnya dari mana Nah apalagi sekarang media itu tumbuhnya amat sangat pesat gitu Nggak cuma TV, majalah, radio, dan yang lain-lainnya aja Melainkan sekarang udah punya handphone Ya kan, social media Like what we call drugs these days Social media is a drug guys Like it's a drug, I can tell you that Di social media udah nggak asing lagi sama yang namanya Instagram Youtube yang kayak gitu-gitu ya kan Dan of course orang-orang yang berkeliaran di Instagram Adalah orang-orang yang perfect gitu kan Yang emang sama sekali nggak punya codet di badannya gitu kan Badan ideal yang kayak gitu Of course di luar sana masih banyak orang yang tidak memiliki standar perfect Yang juga besar gitu kan Tapi di sini I wanna get real with you guys Mostly 80% of the day You will like something that is so pretty Badan yang bagus, ten Atau nggak kayak ya mungkin standar orang AC keputih, kurus, tinggi gitu kan And of course, Minyo mengerti banget Banyak banget orang di luar sana yang menjadi kecil hati ya Akan hal tersebut gitu Walaupun orang perfect pun melihat orang perfect lainnya Mereka akan kecil hati, ngerti nggak sih? You know, that's just human It's human to have thoughts It's human to react to something Amat sangat manusiawi untuk bereaksi akan hal yang indah Dan merefleksikannya ke dirinya mereka gitu And that is what I've been struggling with for like before Gitu Itu yang menjadi bahan pikirannya Minyo dan bebannya Minyo Separuh hidupnya Minyo Kalau misalnya Minyo bisa bilang gitu ya Kenapa sih Minyo bisa sampai taraf ini Dimana Minyo bisa menerima It's not just like happen instantly at all Minyo melatih dirinya Minyo Untuk melihat bahwa apa yang aku punya ya apa yang aku punya Ya ini gitu Just work with what I have Dan itu butuh waktu yang amat sangat panjang juga Jadi buat teman-teman yang memiliki struggle yang sama Atau sedang dalam perjuangannya untuk menerima dirinya sendiri I can tell you it doesn't happen overnight But you still have to be positive You still have to put your thoughts towards it Invest mindsetnya kalian menuju hal yang lebih positif I love that kind of person Dimana kalau misalnya mereka tahu diri mereka memiliki kekurangan Ya terima aja gitu Oh I love that kind of person I vibe with them That's the realest that it can be menurut Minyo Menurut Minyo gak ada manusia yang lebih perfect Dari manusia yang bisa menerima dirinya sendiri Itu adalah kayak pandangannya Minyo Mau bentuknya seperti apa Mau warnanya seperti apa Mau ukurannya seperti apa Mau apa aja yang ada di badannya dia gitu ya Balik lagi ke kakinya Minyo Yang memang tidak sempurna seperti itu Apa yang Minyo lakukan terhadapnya ya Minyo pandangin aja terus gitu kan Sampai muak Minyo memandangi There's like everyday Minyo melihat kaki tersebut Dulu Minyo gak bisa bohong bahwa I wish I can just change my legs Sometimes these days Minyo juga gak bisa bohong gitu ya Ada kalanya kok dimana Minyo berharap Ada gak ya operasi yang bisa ganti kulitnya aku gitu loh There's always that thought Selalu muncul pikiran seperti itu gitu ya Bukan berarti Minyo melewati hardship Melewati mindset yang negatif Pikiran negatif tersebut tidak kembali Oh Minyo gak bisa bilang seperti itu Kayaknya kalau misalnya kalian lihat historinya Minyo Ada beberapa kali Kadang-kadang kok Amin gak sering ya Kayak kadang-kadang aku suka ngeliat kayak Cari tahu apakah ada operasi untuk ganti kulit gitu Ngerti kan? Kayak Can I just improve my legs or not? If there's an option Probably I will do Probably I'm not I don't know Gue aja masih gak tahu gitu ya Kayak kalau misalnya aku menemukan pilihan Apakah aku mau mengganti kakinya aku Apakah enggak gitu Probably one day I will Probably I'm not Jadi disini aku juga gak menjanjikan bahwa I will not Accept yourself Enggak juga guys Like I'm just being real with you guys here Karena aku udah lahir dengan kaki tersebut Dipandangin juga gak berubah-berubah Yaudah Finally one day Yaudah terima aja gitu loh Mau gimana lagi sih gitu kan Mau minta apa lagi sih Dan aku mulai bertanya lah sama dirinya aku gitu Kenapa aku segitu pengennya mengganti kakinya aku Apakah kaki aku gak bisa bekerja Apakah kaki aku gak bisa membawa aku jalan-jalan Enggak juga gitu All the check box that I need Kayak misalnya masalah aktivitas dan lain-lainnya It's already thick gitu Aku masih bisa lari, aku masih bisa jalan Aku masih bisa Hal yang lainnya gitu ya Yang di offer gitu Aku sebagai manusia yang menerima tubuh ini Bukannya aku harus berterima kasih ya Dengan apa yang aku punya gitu Itu yang ada di otaknya aku Kenapa kok aku Tak di mindset dimana kayak Oh my God I hate these legs Kenapa aku gak bisa jadi thankful sebagai manusia Kenapa aku gak bisa berterima kasih Pada Tuhan Yang udah ngasih aku Kaki ini yang udah ngasih aku Kaki yang bisa berjalan Yang masih bisa berguna Walaupun memang tidak cantik Tidak seutuhnya Tapi kenapa aku harus Mengesenter Terlalu menitikberatkan pikirannya aku Terhadap si luka-lukanya aku Kenapa aku gak Coba pindahin mindsetnya aku ke It still works It still there Why don't I accept it Kenapa aku gak terima itu Pokoknya intinya adalah Kenapa aku gak pikir sesuatu yang lebih positif Daripada hal negatif Yang selalu aku pikirkan setiap hari Yang bikin aku nangis setiap hari So disitulah awal mulanya gitu ya Kayak It comes from me myself And I So karena cape juga ya Sama pikiran negatif gitu kan I'm trying I'm always I always strive to be more positive Than yesterday Dari titik poin itu Sampai ke hari ini pun I strive to be A more positive person Each and every day Dan mencoba mendorong diri aku sendiri Untuk melihat dari perspektif yang lain Dari situlah Aku latih dirinya aku Untuk menerima diri Menerima apapun yang aku punya gitu kan Disitu juga poin Dimana aku melatih Kepercayaan dirinya aku Ya karena emang udah Gak bisa dia apa-apain lagi ya Gitu ya udah So akhirnya Aku bisa menerima kakinya aku Dan juga bisa Masih lihat ke dunia luar Itu adalah singkat ceritanya Kenapa aku bisa Ngasih lihat kaki aku Kondisinya aku Seutuhnya seperti apa Kadang-kadang Kalau misalnya aku lagi indutan Juga kayak yaudah sih Gitu kan Like I would love I would love To be perfect Gitu kan Dan emang aku juga Gak menutupi kok Kalau misalnya Emang aku Kadang-kadang ngedit fotonya aku Kalau misalnya ada yang gak bener Gitu Sometimes it's just there Gitu Like there's a technology To you manipulate picture Just use it if you want to Gak ada yang Ngelarang kalian juga Untuk melakukan hal itu Tapi reflect back to yourself Itu yang paling penting Gitu loh Itu adalah hal yang paling penting Dimana mau apapun Yang kalian lakukan Apapun yang kalian post Mau segimanapun Di editnya itu Gitu ya Like just go ahead And do it It's your choice It's your freedom To do that To do so But just don't lie to yourself That's it That's the only rule out there Gitu loh Kalau misalnya kalian Sudah membohongi dirinya Kalian sendiri Like you just You know Dream big It's good Like I write it here Shoot for the moon And you'll be amongst the star Like I'm a huge believer Of dreams Bermimpilah setinggi-tingginya Gitu Like and fake it till you make it Like it's just like All those things I can agree with that At the end of the day Do not lie to yourself You are still you You are still this You are still whatever you are Dan jangan menyakiti dirinya kalian Gitu Itu aja So apa sih yang Minyo bisa share Mengenai kepercayaan diri Well Kepercayaan diri Sama seperti hal yang lainnya Makan pun kalian harus latihan kan Waktu dulu bayi Jalan pun kalian harus latihan dulu dari bayi Begitu pula Dengan kepercayaan diri Itu adalah sesuatu hal yang harus dilatih Kepercayaan diri tersebut Tidak datang kayak gitu aja Gitu ya Bukan kayak anugerah Tiba-tiba bangun Tiba-tiba Oh yeah Gue pede Like no It just doesn't happen Like that Say it to yourself Gue pede Gue pede Gue pede kok Gue pede Nah gimana sih cara mendapatkan Si kepedean tersebut Gitu ya Just look at yourself Clearly Take a moment to yourself Kalo misalnya kalian lagi sendiri Biasanya kan kalian ada di kamar mandi Ya kan Go take a mirror Strip naked I can say And then just look at yourself clearly That is the truest form of you Itu adalah bentuknya kalian secara utuh Kalo misalnya kalian masih ngeringut Kayak masih kayak apa Masih kayak gak bisa menerima It's good It's good And identify that Identify that Kalian punya emosi Identify Apa yang bikin kalian ngeringut Let's say Oh I have legs That is not perfect Liatin aja terus Gitu And lama-kelamaan Get into the point Dimana kayak It's there It's just normal It's my leg What's up bro Gitu Why do I Why am I bothered so much Why am I so bothered With negative thoughts You will come to that I am sure You will come to that Latihlah diri kalian Untuk menerima Apapun yang kalian punya Satu kaki aja udah ada 14 luka Ngomong-ngomong tentang Kenapa aku mewarnai Aku selalu bilang bahwa luka ku adalah cerita aku Dan disitu juga aku mulai ngeplay tricks with my mind Aku punya luka berarti aku punya banyak cerita I just change my mindset Dimana yaudah sih luka ini adalah cerita Kenapa aku ngewarnain sekarang Supaya aku bisa ngasih lihat ke kalian Apa yang ada di otaknya aku My scar is colorful My scar full of story Luka ku banyak warnanya Banyak ceritanya Dan aku gak bisa melihat sesuatu yang gak berwarna disitu Bukan sesuatu hal yang buruk disitu Aku melihat warna Aku melihat kayak You know what Ini adalah luka-luka yang bikin aku jadi aku sekarang Luka ini ada di saat terburuknya aku Of course pada saat aku mendapatkan hal tersebut Itu gak cuma sekedar luka Luka itu adalah teman hidup Buat aku ya Karena aku udah menerimanya Aku udah nerima luka-luka yang ada di kakinya aku Dan Aku punya suami yang disini Yang suka Aku masih punya suami Jadi ini bukan akhir dunia Bukan akhir dunia Bahwa kalian gak sempurna Bukan berarti kalian gak akan mendapatkan pasangan hidupnya kalian No it's not Like just write your own story man The life that you will get Is the thoughts that you manifest in So Kenapa kalian pilih sesuatu yang negatif Untuk diomongkan terus Karena omongan itu adalah doa guys Omongan adalah doa Kenapa kalian ngedoain diri kalian Kayak hal-hal yang negatif terus Kayak Gila gue punya kaki kayak gini Gue gak bakalan punya suami Gue gak bakalan bisa ini itu Gini ya Omongan lo adalah doa Silahkan aja Kalau misalnya mau ngedoain Hal yang negatif Kepada diri lo It's your choice But I'm going to tell you It will happen Karena apa? I manifest negative things in my life before So that is why my life is such a shitty one Tapi setelah aku merubah Pikirannya aku Jadi hal-hal yang positif Dan omonganku pun Kayak mengeluarkan Kata-kata yang positif Hidup aku jadi jauh lebih berwarna I'm sure On top of the scar that I get Gitu kan Aku orang yang pendek Dengan kaki yang seperti itu Aku udah kayak impossible aja lah Gitu ya Kayak masuk ke majalah Kayak muncul di TV Gitu kan Shooting-shootingan Like as a kid of course That is the life Like that is like one of the idea life One of One of the idea life Adalah kayak bisa masuk TV Bisa jadi model Bisa jadi ini Bisa jadi itu But guess what guys I did masuk ke majalah I did pernah masuk TV juga I did make videos on YouTube I did have my Instagram I appear And I did also wear whatever I want Aku bisa juga kok pake baju-baju yang aku pengen Gitu Ya yang pendek pun aku pake Gitu Ya kadang-kadang pake stocking Kadang-kadang enggak Karena it's just a matter of choice buat aku It's like piece of clothing Buat aku adalah Sesuatu yang bisa bikin kalian happy Pakailah sesuatu yang bisa bikin kalian happy Ya kalo misalnya kalian mau pake calna pendek Ya pake lah Walaupun kakek kalian buri gitu ya Itu kata orang di luar sana Aku bisa ketawa-ketawa gini Kenapa? Karena itu udah jadi bahan bercandaan buat aku It's not Bukan sesuatu hal yang kayak Cercaan, cacian, makian lagi buat aku Gitu kayak Ya udah Gitu Mau apa lagi? Ngerti kan? You know? You get that? You get that? You see that in my face? Yeah Because it's just honestly that Karena aku udah punya security gitu Sekuritas Udah nge-secure diri aku sendiri Kepada diri aku Gitu loh This thing I have this life In the true basic form Aku sudah menerima dirinya aku Aku udah aman Aku udah merasa aman Mau pake apa Mau orang ngomong apa Mau gimana pun Ada kok Kayak orang terdekatnya aku juga dulu Mempertanyakan Kenapa sih Gak pake calon yang lain Kenapa pake calon yang lain? Kenapa pake calon pendek? Aku pertanyaan Nanyain balik ya Kenapa enggak? Gitu loh Kenapa enggak? Emang ada masalah? Gitu kan? Ya Sampai akhirnya orang tersebut Sampai akhirnya orang tersebut gak punya Gak punya hal yang untuk dikatakan lagi Gitu loh Kenapa enggak? Aku sebenarnya jujur ngebaca sih Ya soalnya kakinya begitu But they don't dare to say that Mereka gak berani untuk ngomong itu Sampai akhirnya aku juga nanyain Kayak Kenapa? Luka ya? Ya biarin aja sih Gitu kan Sampai disitu mereka gak enakan sendiri Itu adalah orang terdekat aku loh Yang ngomong seperti itu They try to make me cover my scar And that is quite sad Itu adalah Justru itu adalah momen yang lumayan It goes deep into my heart Yang terdekat aku aja Selain diri aku Itu minta aku untuk nge-cover kakinya aku Tapi buat aku sendiri There's no point to it Disitu adalah juga Another turning point of my life Itu adalah kayak tipping point-nya aku Untuk menerima dirinya aku sendiri Dimana aku bisa mempertanyakan balik kepada mereka Kayak kenapa enggak Dan aku bisa ngasih tau bahwa Kiya gitu Luka ya Emang gak boleh orang lihat lukanya aku Aku gak boleh nunjukin lukanya aku Because there is no rule Basically di luar sana gak ada Gak ada kok kayak Aturan tertulis dimana Lu gak boleh keluar Nunjukin lukanya lu sendiri Gak ada kan Gitu There's no law to it Ya udah You are not doing any crime By showing what is What is you It's not a crime Semoga kalian juga bisa Mengambil lah Sesuatu dari Video ini Apa yang Minyo katakan Dan emang sih ini Videonya agak-agak Spontan juga Gue tiba-tiba Kayak kepikiran aja gitu ya Sama pertanyaan itu Pertanyaan-pertanyaan yang Sering muncul itu gitu loh Kayak kepikiran aja Kenapa ya Aku kayaknya belum juga Belum pernah gitu ya Bikin video mengenai itu Gitu kan They know my story About the scar About the condition I have Gitu kan Mereka tahu Tapi yang mereka belum tahu Adalah untuk menangani Publik terhadap diri Kepercayaan diri Dan hal-hal yang related to it Rangkumannya adalah Satu Terima diri kalian sendiri Itu adalah hal yang paling penting Gimana cara untuk menerimanya Adalah menyadari Apa yang kalian punya Mau hal yang bagus Mau hal yang tidak bagus Berterima kasih lah Bahwa kalian sudah mendapatkan Apa yang kalian punya Pada saat itu Gitu ya Dibentuk apapun Di warna apapun Di dalam kondisi apapun Berterima kasih Yaudah Udah kayak gini Gitu Legowo aja Gitu ya Harus tahu bahwa Kepercayaan diri itu Harus dilatih Harus berani juga Untuk menjawab Kalau misalnya Ada yang nanya Kok bisa berani Kok bisa ini Ya jawab aja Ya kenapa enggak That's the basic And the most easy answer That you can give Be happy But always Selalu Selalu Ngomong Dan berpikir Hal-hal yang positif aja Yang negatif Buang jauh-jauh Mempaskan Saudara-saudara The key of life Is happiness Right I don't know Key of life Happiness Buat aku itu sih Sekian dari Minyo Semoga Apa yang Minyo ceritakan ini Membahas Membalas Dan Menjawab Pertanyaan yang suka muncul Yang masih suka muncul Gimana caranya untuk Pede Sama apa yang aku punya And let's just try it And Kalau misalnya kalian punya Pertanyaan juga Pertanyaan yang lainnya Please tulis di comment box Di bawah Semoga aku Bisa bikin videonya Gitu ya Menjawab pertanyaannya kalian Ya kan Karena seru aja gitu Kayak ngobrol kita gitu Kalian Taruh pertanyaan di question box Aku ngebahas di video Gitu Seru aja gitu It's something fun As always Thank you so much for watching If you like this kind of video Hit the thumbs up And also subscribe To my channel And don't forget to also Follow me on another Social media Under at Minyo33 Alright Then and I'll See you guys later Bye Mwah